Halo selamat siang, hari ini kita lagi mau bongkar AC Hyundai XL tahun 2007, XL2, Verna atau Avega sama saja. Ini kita lagi ganti evapator AC nya ya, karena AC nya itu tidak dingin, sudah pernah diisi freon tapi habis lagi, tidak dingin lagi, dan sekarang kita bongkar dan kita ganti nanti specfak nya sudah ada di sini yang mau kita pasang. Sekarang lagi bongkar untuk mencobot yang lama, gak tau nanti kondisinya gimana, yang lama, sudah hancur atau hanya sekedar kotor, kita kurang tahu. Ayo kita ikuti video-video berikut ini, oke. Sekarang lagi dibongkar sama mekaniknya. Sekarang lagi dicopot. Sekarang lagi dilepas-lepas semua ya. Sekarang lagi dibawa dashboard. Sama unitnya, tidak dicopot. Sekarang lagi dibongkar semua. Ini dibongkar semua. Mungkin barangnya ada di sini. Nanti kita bongkar semua itu. Kita ganti yang di dalamnya. Ini lagi masih proses pembongkaran. Oke. Ini lagi mau bongkar bautnya. Tadi ada yang rusak ya. Yang kiri dan kanan. Akhirnya sama mekaniknya terpaksa harus dipotong pakai gelaji besi. Oke. Untuk padnya yang mau dipasang ini guys. Ini evapatornya. Nanti dipasang. Buat gantikan yang sudah rusak di dalamnya. Nah ini setelah kita bongkar. Kotorannya kayak gini guys. Wuhh. Ada apanya ini dalamnya. Ini ada. Nogosarinya. Ada bekas-bekas. Ini apa itu? Sajen. Kok bisa kotoran masuk ke sini semua ya. Tikus. Tikus paling ya. Kayaknya tikus ini yang masuk ini. Nah itu evapnya ada di situ. Masih dalam pembongkaran. Sama mekaniknya ini. Banyak tai tikusnya guys. Panen guys. Bisa dibotong kayaknya itu. Ini bocornya di sini. Oh itu bocor ya. Oh iya ini. Bukas oleh ya. Ini bocornya ada di sini. Ini salah satunya ini mas. Tikus yang bikin ini bocor. dikencingi. Nopetai-tai tikus. Meskipun itu diganti baru. Kalau misalkan dari tikus yang masuk lagi kayak gini. Ini penyebab nggak dinginnya. Karena sering menumbutnya kotoran-kotoran. Yang sehingga menyumbat jalannya pendinginan AC-nya. Nah ini. Nanti kita cuci semua ini. Masuk ini juga. Nah itu yang banyak kotoran tikusnya. Itu tikus yang bikin kotor sama bocor. Oke. 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 Sekarang kita bersihkan. Kita cuci di kran. Kita cuci bersih. Nanti kita pasang lagi. Masuk ini. ный. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Masih terbuka sedikit Tapi ya gak apa-apa Yang penting masih bisa dipasang Dan dipakai AC mobil Hyundai XL2 tahun 2007 Masih dipaskan tempatnya Karena itu gak pas dipasang Soalnya kan Kayaknya bukan aslinya Yang KW memang ini Barangnya Atau mungkin bukan Punyanya ini Jadi Masangnya harus diakalin sedikit Masih dipaskan Karena memang itu bukan FHU aslinya Mobil XL2 nya ya Mungkin punya XL yang pertama Atau mungkin Punya Avega Jadi agak Ngakalin sedikit Ke tempatnya Biar pas Ada yang perlu Ditekuk sedikit Tidak langsung Plak Tapi yang penting kan Bisa dipasang Bisa di Ngekalin Ya gak apa-apa Oke Tinggal Masang di Unitnya Tinggal Nyeretin Nyeretin Nanti tinggal Ngasih Creonnya Yang di dalam Kita lihat Di dalam Sudah terpasang Semua ya Punya Tinggal Ngerapat Ngerapatin Ini belum Ngerapat Nah Sama tinggal Ngerapatin Creon Dan Selesai Ini kita Isi Creon Sudah dingin ya AC on Pakai Satu Sudah dingin Sudah dingin Sudah Sudah Normal ya Di depan Masih Sedang Lagi Pengisian Creon AC sudah dingin Creon sudah diisi Dan Dan Sekarang Kondisinya Sudah Bagus Kembali Oke Itu aja Guys Video dari saya Jangan lupa Like And subscribe Di Video Saya ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Oke Jangan lupa Sampai jumpa Nelan Jangan lupa Tidak Sampai jumpa Terima kasih.